Intro Oke kita langsung saja ke bahan-bahannya yang simple banget ya Ini ada udang robon atau teri robon sebanyak 3 sendok makan Dan bawang putih sebanyak 2 siung Garam kita pakai setengah sendok teh Ini mecin juga setengah sendok teh ya Penyadap rasa setengah sendok teh Oke ini tepung tapioca sebanyak 1.4 atau 250 gram Dan tepung terigu 1 on ya atau 100 gram Untuk airnya saya pakai 250 ml air ya 250 ml air oke Bahannya ini saja simple banget Sekarang kita mulai ke cara membuatnya Kita buat keadunya dulu ya Ini masukkan udang robon sebanyak 3 sendok makan nih Udang robon ya Udang robon atau teri robon Ini murah banget paling 1000 rupiah nih ya 3 sendok Karena 1 on juga murah banget ya Udang robon Nah ini daun eh bawang putih ya Bawang putih 2 siung Nah untuk sasa Pakai setengah sendok teh Nah setengah sendok teh sasa seperti ini ya Setengah sendok teh sasa Ini sendok makan ya Ini sendok teh yang kecil Garamnya juga sama Setengah sendok teh garam Nah seperti ini ya Setengah sendok teh garam Oke kita campurkan air 250 ml air Nah ini kita Kita chopper dulu ya Kalau nggak ada chopper Pakai blender biasa juga sama Bisa ya Nah jika sudah halus Ini kita masak dulu ya Kita masak sampai mendidih Kita buat kaldunya dulu Kita masak sampai mendidih Ini kaldu udah ngerebon Nah seperti biasa Kita gunakan panci penyon nih Panci penyon is back Nah sambil nunggu air itunya Kaldu air Kaldu udah ngerebonnya mendidih Ini kita siapkan Tepung terigu sama tapioca dulu ya Ini 1 on Atau 100 gram Terigu Terigu apa saja bisa ya Ini tapioca Atau pakai sagu juga bisa ya Boleh Bebas Pokoknya tapioca sama sagu itu Hampir satu jenis ya Jenisnya jenis aci Ini 1 per 4 Atau 250 gram Nah kita gebur sini ya Semua nih Satukan ya Sama terigunya Nah kaldu udah ngerebonnya Harus sampai mendidih Seperti ini ya Oke Nah kalau sudah mendidih Jangan terlalu lama Kita angkat nih Kita siramkan Ke tepung tapioca Nah kita siramkan langsung ya Selagi mendidih nih Kita banjurin aja semua ya Oke ini kita aduk Kita uleni ya Sampai Sampai apa ya Pokoknya sampai rata lah Sampai mengumpah Sampai gak guruntul Nah jika sudah ini ya Sudah agak hangat tuh Sudah asing guruntul Kita uleni pakai tangan saja Diusahakan tangannya bersih ya Harus cuci tangan dulu Biar terbebas dari penyakit Corona Bukan Corona Kangrona Nah uleni saja ya Sampai benar-benar mengumpah Kayak adonan donat Nah sudah beres Lihat tuh Harus sampai mengumpah Seperti ini ya Tuh ini takaran pas Oke jika sudah mengumpah Seperti ini Kita siapkan Tusuk sate ya Tusuk sate 10.000 rupiah Tuh banyak Ini lebih dari 100 ya Gak ada 200 Lebih Murah banget lah Gak usah dihitung lah Tusuk satenya Oke kita siapkan Tusuk sate ya Nah Lalu kita Ambilnya secomot saja Seperti ini nih Secomot Jangan besar-besar ya Nah seperti ini Kita tusuk Pakai tusuk sate nih Nah untuk harga jual Terserah kalian ya Mau dibuat besar Mau kecil Nah diusahakan nih Jangan terlalu besar ya Ini segini saja tuh Nah Oke Seperti ini Lalu kita Pencet ya Nah kita pencet Kita puter seperti ini tuh Nah Biar jadi besar Nah ini kebesaran ya Kita ambil lagi sedikit Tuh lihat Oke kita lanjut Kita comot saja Sedikit Sebesar apa ya nih Sebesar bola bekel juga Enggak nih Kecil banget pokoknya Nah kita tusuk Kita betot Ke belakang Lalu kita pencet Kita puterkin Seperti ini ya Oke Mantap Lanjut Ini modal sekecil-kecilnya Untung sebesar-besarnya Selagi kita ada kemauan ya Nih Jangan takut Meskipun musim corona Jangan menyerah Kita usaha ya Atau kita bisa jual Kita jual antar ke rumah ya Kalau kita gak bisa mangkal jualannya Nah seperti ini tuh Nah lihat Silahkan dibuktikan ya Di rumah nih No walk No bokees nih Jadi 54 Jadi 54 tusuk nih Tuh lihat Ini sebesar basho Apa ya Sebesar basho yang kecil tuh Nah Jadi biar Terlihat besar Dipencet Ya bikin spiral Seperti ini ya Tuh Tuh lihat Seperti saya jempa tangan tuh Ini kita agak penggan Kita agak leng-gak leng ya Kita tusuk Oke silahkan Buktikan di rumah Nih modal kecil Untung yang sangat besar sekali Tuh lihat Ini dijamin Untung besar Selagi mengikuti harga pasaran Tidak apa-apa ya Oke Ini jadi 54 tusuk Boleh silahkan dihitung nih Kalau ngitungnya lama lah Gak usah dihitung Pokoknya dibuktikan aja di rumah ya Oke sekarang kita rebus dulu nih Kita rebus dulu Nah untuk merebusnya Airnya harus benar-benar mendidih Seperti ini ya Tuh lihat Kita rebus selama 3 menit Nah tapi airnya harus mendidih ya Kita rebus selama 3 menit saja cukup Oke seperti ini ya Nah kita rebus selama 3 menit Nah sudah 5 menit Eh lebih 5 menit 3 menit nih ya Lihat tuh Lihat sudah mudah Oke kita matikan apinya Kita angkat ya Nih jangan lama-lama 3 menit saja Nih sudah bisa kita goreng Nah Kalau sudah seperti ini Mau disimpan 1 minggu di kulkas Juga gak apa-apa ya Ini buat stok Tapi kalau misalkan Mau langsung digoreng Gak apa-apa nih Mau tunggu dingin Mau tingin-tingin dulu Atau mau panas-panas Segini digoreng Gak apa-apa ya Oke ini sekarang Kita langsung goreng saja ya Oke sekarang kita goreng nih Kalau sudah digoreng nih Sudah siap kita jual Tapi jual mentahnya juga bisa ya Nah kita goreng saja nih ya Jadi digoreng sampai agak kering ya Sampai agak Sampai tidak sampai menempel Kayak gini tuh Kalau masih menempel Berarti ini belum Itu ya Belum kering nih Jadi biarkan berkulit dulu ya Nah Biar ada kulit keringnya Nah kira-kira kulitnya Sudah agak kering ya Jangan sampai kering Tapi ini biar enak dimakannya Nah ini sudah siap Kita angkat Oke Ini kira-kira Berapa menit ya Gak sampai 2 menit nih Sebentar banget Oke kita angkat ya Nah Uh mantap kan Oke kita lanjut Kita goreng lagi Nih Lihat Jadi banyak 54 tusuk Tuh Lihat Silahkan dibuktikan di rumah Oke ini sudah matang ya Nah ini sudah siap Kita jual Oke untuk bumbunya Nih Saya sudah siapkan Ini ada Kacang tanah Saya genggam ya Saya genggam Saya kebe Saya rawu Nah ini Apa namanya Gula merah Gula merah Ini 500 rupiah nih Nah bawang putih Ukuran kecil ya Yang kecil satu Lalu kita kasih garam Garam kira-kira Seper 4 sendok teh ya Seper 4 sendok teh garam Nah sedikit saja Seper 4 sendok teh ya Nah sedikit saja garam Lalu kita kasih ini Kaldu ayam nih ya Biar rasanya lebih gurih nih Kalau misalkan tidak suka Tidak usah pakai kaldu ayam Juga gak apa-apa ya Atau diganti dengan micin Juga gak apa-apa Tidak pakai juga gak apa-apa ya Nih setengah sendok teh Nah seperti itu Lalu kita kasih air Nih sediakan air panas ya Satu gelas Nah kasih sedikit dulu aja Oke kita ulek Kita ulek sampai halus Nah sudah halus ya Nih jadi warna kuning nih Ulekannya bekas ulekan kunyit Ya kemarin Ini masih ada nempel nih Sisa kunyitnya Tuh lihat Warnanya jadi agak kuning ya Oke jika sudah selesai Kita masukkan ke dalam mangkok Kedalam mangkok Ya masukkan Nah jika sudah Kita kasih saus nih Saus gembo ya Saus merek ini Merek sambal Ini harga 3000 rupiah nih Satu bungkus ya Saus murah nih Saus yang seperti biasa Dipakai tukang baso tuh Nah kita pakai saja nih Porocotin ya Secukupnya Nah Secukupnya Lalu kita Kasih air Kasih air panas ya Air mendidih Gak apa-apa Lebih bagus Nah seperti ini Kira-kira setengah gelas lah Airnya Nah Tuh lihat tuh Mantap nih Dijamin Nah kalau kurang encer Diencerin lagi Gak apa-apa ya Nah Seperti itulah Gak apa-apa tuh Sesuai selera saja Encernya Oke ini Sudah siap Kita makan Kita cobain bareng-bareng Nah Jadi caranya seperti ini ya Nih Kita ambil satu Kita celupin Nah Seperti ini tuh Mantap banget nih Nih Lihat tuh Mantap banget Bismillahirrohmanirrohim Dan mantep banget Pokoknya nih Bumbunya anti gagal Mantep Enak banget Oke Untuk cara menjualnya Kita siapkan plastik kecil ya Ini ukuran berapa Apa ya Nih lupa lagi Nah jadi seperti ini Kalau misalkan dijual Nih 2003 saja nih Gak usah mahal ya 2003 tusuk Ini masih untung besar nih Jual 2003 ya Tuh Seperti ini Lalu kita kasih sambal nih Kasih saus Kasih saus Eh Sambal secukupnya nih Nah Seperti ini nih ya Hmm 2000 perak nih Jajanan bulan puasa nanti Dijamin Diserbu Kisah bu Kisah bu pasti untung besar Oke Aduh Lebih enak dimakan nih Hmm Mantep Mantep Gila nih Oke mudah-mudahan Anda terhibur Dan semoga bermanfaat Ide bisnis hari ini yang saya berikan untuk kalian Dan masih banyak lagi ide bisnis yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa o Kisah bu Kisah bu M Chicah bu Terima kasih sudah menonton!